Ya pemirsa, sidang perdana kasus tugaan perbuatan tidak menyenangkan dengan tersangka Henry Gunawa dikelar pada Kamis 13 Juli 2023. Dalam sidang ini, Banjelis Hakim perintahkan Jaksa agar tersangka Henry Gunawa dikembalikan lagi ke rutan di mana sebelumnya ia dikenakan tahanan rumah oleh Jaksa. Sidang perdana kasus tugaan perbuatan tidak menyenangkan dengan tersangka Henry Gunawa dikelar pada Kamis 13 Juli 2023. Perkara Henry Gunawan merupakan buntut dari laporan Anathania, kakak perempuan Henry Gunawan, Gepolda Jambi, dengan nomor LP garing B-74 garing 3 Romawi garing 2023 beberapa bulan lalu, dan ia dijerat dengan pasal 335-1 KUHP. Sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Henry Gunawan jalani sidang dalam keadaan sehat meskipun terlihat Henry Gunawan masih menggunakan tongkat dalam persidangan tersebut. Majelis Hakim perintahkan Jaksa agar tersangka Henry Gunawan dikembalikan lagi ke rutan di mana sebelumnya ia dikenakan tahanan rumah oleh Jaksa. Edi Gunawan alias Kim Lai, kakak kandung Henry Gunawan, turut hadir dalam persidangan hari ini. Seusai sidang, Kim Lai mengatakan kepada awak media bahwa pihaknya mengapresiasi apa yang diperintahkan Majelis Hakim kepada Jaksa. Ia mengatakan memang seharusnya Henry Gunawan harus dikembalikan ke rutan mengingat latar belakang adiknya tersebut punya catatan kurang baik. Dikatakan Kim Lai, adiknya beberapa kali melakukan kekerasan terhadap sopir orang tuanya. Terakhir, ia juga pernah membacok tangan istrinya sendiri hingga cacat permanen sebelum kejadian dengan adik perempuan Anathania yang berujung ke pengadilan. Pengendayaan ini yang direncanakan dia sudah beberapa kali. Terhadap kakak perempuan saya, terus terhadap sopir almarhum dulu, orang tua saya, sering membawa samurai. Itu bukan sekali dua kali, sedikit ada masalah, sedikit-sedikit bawa parang. Pada tahun 2015, ini perlu catatan, ini perlu Hakim Ketua nanti bisa memutuskan putusannya seberat-berat mungkin, karena orang ini sangat berbahaya. Berbahaya kenapa? Istrinya saja 2015 dibacok. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian bisa melihat tangan kanannya, tangan kanan istrinya itu, cacat itu, seumur hidup itu. Tidak bisa ini, istrinya dibacok. Pada saat itu saya yang mengurus semua, tapi ya, saya cepatlah evokasi istrinya ke Jakarta, sehingga tidak terjadi penahanan oleh kepolisian.